Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 kepada Ketua KPU Republik Indonesia dan beliau yang akan menyampaikan kepada publik berkaitan dengan hasil pemeriksaan. Demikian sambutan saya sekali lagi. Terima kasih dan semoga Tuhan yang mengkuasa senantiasa memberikan berkah dan perlindungan untuk melanjutkan tahapan pemilu berikutnya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam on Santi Santino. Terima kasih. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita simak bersama sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Bapak Hashim Asyari. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pimpinan SPD Ketua Ciproto, yang saya hormati Ibu Bapak Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang kami hormati para anggota KPU, yang kami hormati Maison Officer Pejabat Menghubung dari masing-masing bakal pasangan calon yang berkesempatan hadir pada hari ini, Pimpinan Keseksianan, para Diputi Kepala Biru, Kepala Pusat yang berkesempatan hadir, teman-teman jurnalis, pertama-tama adalah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadir Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang selantiasa melimbahkan rahmat dan hikmat kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini, hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, kita dapat hadir di sini bersama-sama dalam rangka untuk penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim pemeriksaan kesehatan kepada KPU. Tentu saja pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Pimpinan RSP Dekatut Subroto yang telah bersedia, berkenan, dan memberikan fasilitas layanan untuk pemeriksaan kesehatan bagi bakal pasangan calon presiden, bakal presiden untuk pemilu 2024. Demikian juga kami ucapkan terima kasih pada tim pemeriksaan kesehatan yang telah menjalankan tugas, sebagaimana yang kami minta tolong, minta bantuan untuk memeriksa kesehatan bakal pasangan calon presiden, wakil presiden untuk pemilu 2024 ini. Dalam situasi ini memang bukan kompetensi KPU, dan sebagaimana ditunggu oleh perundang-undangan bahwa yang memeriksa adalah tim pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU. Bagi teman-teman di Kesegertian Jenderal, kami ucapkan terima kasih. Karena atas ciri payahnya untuk menyiapkan ini semua, berkomunikasi, mengkoordinasikan, mulai ketika kita menyusun regulasinya, menyusun juknisnya, sampai kemudian pada tingkat pelaksanaan. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan-pimpinan partai politik atau pejabat penghubung dari partai politik, gabungan partai politik, yang berkesempatan hadir atas kerjasama, koordinasi kita selama ini, dan semoga kita berjalan dengan baik koordinasi kita dalam penyelenggaraan pemilu ke depan, terutama untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi menurut Undang-Undang Pemilu ditentukan bahwa salah satu syarat bakal pasangan calon adalah mampu, jadi bunyinya bukan sehat tidak sehat, tapi mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden serta tidak terdapat penyalahgunaan narkotika. Sehingga dengan begitu, itu yang dijadikan ukuran untuk tim pemeriksa mengukur kesehatan sampai pada kesimpulan dua, apakah mampu atau tidak mampu, dan kemudian yang kedua adalah terdapat penyalahgunaan narkotika atau tidak. Jadi ukurannya itu. Dan selanjutnya hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa dituangkan dalam sebuah berita acara yang ditandatang oleh semua para ahli yang telah memeriksa dan kemudian berdasar itulah kemudian tim pemeriksa membuat kesimpulan tentang dua hal tadi, mampu atau tidak mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden atau wakil presiden. Kemudian yang kedua, terdapat atau tidak terdapat penyalahgunaan narkotika. Itulah yang kemudian sudah dirumuskan oleh tim pemeriksa kepada hasil pemeriksaannya dan kemudian telah diserahkan kepada KPU sebagaimana kita saksikan bersama-sama. Nanti hasilnya seperti apa kami lihat dulu dan nanti akan kami sampaikan di forum konferensi PES di depan. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkontribusi membantu kami untuk pemeriksaan bakal pasangan calon sehingga sudah dapat hasil yang itu nanti akan dijadikan salah satu syarat, pemenuhan syarat bagi masing-masing bakal pasangan calon presiden dan bakal presiden. Kemudian saya harus sampai disini. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkenan kita langsungkan foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu bisa berdiri dari tempat duduknya masing-masing. Sedikit merapat di sisi tengah. Kita akan melakukan sesi foto bersama menghadap ke panggung. Ya kita foto bersama. Bapak Ibu mohon sedikit merapat ke tengah. Bapak Ibu di sisi kanan dan sisi kiri silahkan merapat. Kita akan langsung sesi foto bersama. Terima kasih, Bang. Kita jadi mikron, Bang.